Halo investor, pemerintah Donggala memfokuskan Kabupaten Donggala sebagai kota wisata. Di sektor lain, Donggala juga kaya dengan hasil-hasil pertambangan. Demikian juga pada sektor kelautan yang berpotensi besar, namun masih belum banyak dikelola dengan baik. Dengan potensi yang ada yang dibutuhkan campur tangan investor untuk memajukan perekonomian Kabupaten Donggala. Apa yang saya mau lakukan di tahun ke depan adalah, yang pertama berdasarkan dengan RPJMD yang ada, dengan visi-visi yang ada, saya mau menjadikan Kabupaten yang saya pimpin di Donggala itulah sebagai kota wisata. Karena memang perangkat-perangkat untuk menjadikan kota wisata itu cukup menunjang. Yang pertama ada pelabuhan, lalu kemudian kedua ada kontener, kemudian yang ketiga ada depo Pertamina, kemudian yang keempat ada simpul-simpul dermaga dan sebagainya. Kemudian di sektor lain adalah sektor tambang galian, batu-batuan. Ada batu atau pasir, kirikil, dan batu abu. Kemudian di sisi lain ada logam untuk Donggala, ada emas, ada yang berkaitan dengan semen, semen putih. Kemudian ada besi, lalu kemudian ada batu bara. Nah ini potensi-potensi lain adalah seperti coklat dan kelapa. Ini yang menjadi salah satu faktor untuk dapat menunjang prospektif pembangunan di Kabupaten Donggala. Nah tentunya dengan potensi-potensi yang saya sebutkan tadi, ini juga pasti akan mengundang para investor untuk menginvestasikan dananya di daerah saya pimpin di Kabupaten Donggala. Nilai S-Dipendensi dari rasio Provinsi Sulawesi Tengah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata S-Dipendensi rasio lainnya di Pulau Sulawesi, yaitu sebesar 51,5. Kedepan nilai S-Dipendensi rasio Provinsi ini akan semakin membaik. Berdasarkan data proyeksi dari BKKBN di tahun 2030. Kedepan nilai S-Dipendensi rasio Provinsi ini akan semakin membaik berdasarkan data proyeksi dari BKKBN di tahun 2030. Nilai S-Dipendensi rasio Provinsi di Sulawesi Tengah akan menjadi 48,6 di tahun 2030. Demikian al-program investasi daerah kali ini. Selamat berinvestasi dan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!